Seperti ini hasil akhirnya Pada kesempatan video kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara membuat lampu hias Dari pipa air atau pipa paralon PVC Di sini gambar yang sudah saya buat Sesuai imajinasi saya Dengan motif abstrak atau tak beraturan Diameter paralon yang saya gunakan Dengan ukuran 3 in Dan dengan panjang 25 cm Serta alat ukir yang saya gunakan Seperti biasa mini grinder seperti ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik like, share, dan subscribe Serta aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan setiap ada Konten video terbaru dari channel Bang Michael Sologat Langsung saja kita aplikasikan Terima kasih telah menonton! 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 dan pengamplasan. Untuk cara menghaluskannya, silahkan klik link di pojok kanan atas. Lalu lanjut ke proses pengecatan. Di sini saya seperti biasa menggunakan cat semprot pilok warna hitam doff. Seperti ini hasil akhir dari proses pengecatan menggunakan cat semprot pilok. Kemudian siapkan biber plastik pagar rumah. Biber plastik pagar rumah ini sudah saya bentuk menjadi lingkaran seperti ini menggunakan solder. Untuk caranya, silahkan klik link di pojok kanan atas atau cek link deskripsi saya di bawah video ini. Dan siapkan dudukan veteng lampu yang terbuat dari lembaran pralon ini. Untuk cara membuatnya, silahkan klik link di pojok kanan atas atau cek link deskripsi saya di bawah video ini. Lampu yang saya gunakan adalah lampu RGB dengan daya 10W dan menggunakan remote. Dan seperti ini untuk menyala lampu hias yang terbuat dari pipa paralon. Cocok untuk ruang keluarga, ruang belajar, ruang tamu, bertokohan, properti event, properti hiburan, pertokohan kantor, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih. Berhenti berkarya dan berkreasi. Salam kreatif!